Video ini berkisah tentang perjuangan Ibu Lulik dari Desa Burno, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Ibu Lulik memiliki inisiatif untuk mengolah pisang, menjadi produk makanan olahan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Tidak hanya mengolah pisang, Ibu Lulik juga mengajak ibu-ibu di desanya yang berasal dari berbagai macam latar budaya untuk mengikuti kegiatan pelatihan membatik. Bersama dengan komunitas ibu-ibu desa Burno, Ibu Lulik memperjuangkan juga tegaknya keadilan dalam bidang agraria untuk warga desa. Warga masyarakat sangat terbantu secara ekonomi dan sosial, dengan dedikasi dan pengabdian Ibu Lulik tersebut. Baginya, perjuangan yang berhasil adalah perjuangan bersama seluruh pihak. Simak lebih lanjut kisah kepahlawanan Ibu Lulik melalui video karya MFND Wahyu dan Arief Santoso berikut ini, yang telah terpilih menjadi 100 pemenang umum Festival Pahlawan Desa 2021. Ajang Apresiasi Tahunan, karya video terbaik tokoh desa yang dengan tulus ikhlas mendarma baktikan hidupnya untuk masyarakat. Mendorong kreativitas dan kepedulian generasi muda, serta memberikan motivasi dan inspirasi bagi kemunculan tokoh-tokoh baru desa lainnya. Dalam rangka Bulan Bung Karno dan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, BKN Pusat PDI Perjuangan mempersembahkan Festival Pahlawan Desa 2021 memperebutkan Piala Megawati, Kawal Pancasila dari Desa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nama saya Luli, umur saya 47 tahun, agama saya Hindu. Saya tinggal di Dusun Karanganyar, Desa Burno, Kecamatan Senduro, Kabupaten Romacang. Saya tinggal di sekeliling umat muslim dan kami sangat ditunggu. Di rumah juga pernah membuat kegiatan karena di desa kami itu penghasil pisang, jadi kami punya inisiatif bagaimana pisang itu menjadi produk olahan yang mempunyai nilai tambah. Jadi kami dulu sama teman-teman membuat upaya-upaya ikut pelatihan. Dan akhirnya kami mendapat pelatihan dan diberi peralatan. Dan akhirnya walaupun bukan saya yang berhasil, teman-teman saya sudah berhasil sampai saat ini. Nah, itu suatu kebanggaan bagi saya. Dalam hal ini kami bekerjasama atau berjuang bersama Ibu Luli. Mulai dari awal, kami dari mengolah pisang cuma satu tandan, kemudian kita olah, kemudian kita pasarkan bersama-sama. Beberapa tahun yang lalu kami juga mengikuti kegiatan pelatihan batik. Kami mengumpulkan teman-teman yang mempunyai keahlian di bidang batik. Kami bersyukur sekarang juga sudah berhasil, walaupun bukan saya yang berhasil, teman-teman saya juga berhasil. Awalnya sih memang saya ragu dengan kemampuan saya. Tapi terus sama Mbak Luli disemangati terus, diajak sama Mbak Luli. Bahkan dulu tuh memang Mbak Luli juga ini, sempat membatik juga Mbak Luli, itu pelatihan. Saat saya jatuh, cuma Mbak Luli itu orang yang ada di dekat saya yang menyemangati saya. Jadi Mbak Luli itu benar-benar teman sejati. Mudah-mudahan Mbak Luli itu, pokoknya doa yang terbaiklah sama Mbak Luli. Karena Mbak Luli itu bantu teman, itu tanpa pamri. Dan Mbak Luli itu tidak ingin dirinya maju sendiri. Dia lebih bangga kalau temannya yang maju, temannya yang berhasil. Jadi dia tuh enggak pernah memikirkan dirinya sendiri. Sekarang ada orang susah Mbak Luli. Setahun belakangan ini, kami lebih fokus ke pendampingan masyarakat terkait konflik agrarian. Kalau misalkan ada konflik, dia pasti mereka itu enggak berani melawan. Jadi kami tergugah untuk membantu masyarakat ini. Saya sangat termotivasi karena ini desa saya, tanah kelahiran saya. Kali tidak kami juga membuat ikut, apa? membuat perubahan dari yang kurang baik menjadi lebih baik sedikit. Terutama tentang peran ibu-ibu. Karena kalau zaman dulu itu ibu-ibu hanya bisa di dapur. Jadi menurut saya, kita bisa melakukan apa saja untuk membuat perubahan. Terutamanya dalam kegiatan sehari-hari, misalkan kita juga butuh makan, kita punya maksudnya untuk menambah penghasilan dari ibu-ibu. Kalau upaya-upaya itu kami pastinya juga meminta pendampingan. Pendampingan yang juga, yang betul-betul tahu tentang agraria pastinya. Karena kami masyarakat kecil yang tidak tahu hukum sebenarnya, jadi kami harus meminta bantuan. di sini kami juga belajar sedikit tentang hukum-hukum agraria atau undang-undang agraria biar kami tidak salah. Dan kami di sini juga sering, karena sering mengalami apa intimidasi dari dulu. Jadi undang-undang kedepannya tidak dihubung. Kami berhubung. Kalau tantangannya dia luar biasa. Kami dengan teman-teman itu kan bukan siapa-siapa, dan mereka lebih percaya pada birokrasi, jadi kami sangat sering mengalami kesilitan. sebetulnya kami ini bukan siapa-siapa tanpa mereka. Juga teman-teman dari pendamping istilahnya. Karena saat ini sudah mulai ada titik terang terkait sudah di bentuknya GTRA. Jadi sudah menurut saya sudah ada titik terang untuk masyarakat di sini. yang menurut saya perjuangannya itu sudah bukan sia-sia lagi. Sudah mendapatkan hasil. Walaupun masih 100% belum berhasil secara hak maksimal. Kita dilunatkan kejadian tidak menurut saya di rumah. Sumar Pak Praled, asli dusun Karanganyar, kepala desa ini Wurno. Kedamatan ini di Allah, umur saya sekitar 1 tahun. kemudian kelahiran saya berjalan sepuh tahun sekandrosop itu saya berjalan atau berjalan di pusat hanya setengah tahun lebih kemudian saya berjalan dengan masyarakat karanganyar ini saya berjalan dengan kira-kira saya berjalan dengan kira-kira tetapi tetap maju tetap maju, masyarakat karanganyar ini selanjutnya mudah-mudahan kita mendapat hasil yang kita harapkan karena walaupun bagaimanapun juga masyarakat juga butuh pembelaan kami tidak bisa melakukan dengan sendirinya tanpa bantuan pendamping juga kekompakan masyarakat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati